Saya ingin menguruskan soal ini secara umum, secara umum. Bukan diharapkan diri- diri sendiri. Apakah wanita aku lakukan tadi, ini saya juga. Saya tidak saya bagi-bagi atau saya perintis secara pacar. Cuma saya ingin menyampaikan beberapa hadis. Pertama, hadis yang rohahu muslim. Menurut ini dari izin da'a isya. Menerangkan bahwa beliau istri nabi ini. memberitahu pada isya istrinya. Nabi itu cerita begini. Nabi menerangkan bahwa Malaikat Jibreel datang kepada Nabi. Kemudian Malaikat Jibreel itu berkata kepada Nabi begini. Inna Rabbaka yakmurka hantak Tua ahlai basi'i. Ketetel sirala rupa. Pertama Malaikat Jibreel. Penggimungan Tenggungan 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 Tenggungan. Malaikat Jibreel datang ke Kiburan Umum. Kiburan Batik. Ketetel siralaun. Supaya Nabi memohonkan ampunan bagi mereka itu. Kisah itu. Nomor dua. Menurut Ibu Aisyah. Anna'u sallallahu alaihi wa sallam. Ja'al basi'a. Nabi betul-betul datang ke sehariannya. Batik. Saqama. Beliau berdiri di situ. Wa atal al-hulam. Dan lama berdirinya. Simna rafa'a yagaihi falasa merrod. Kemudian beliau menangkat tangan tiga tahun. Akhirnya beliau melaksanakan peringkat tadi itu. Ada lagi hadis. Dari beliau juga. Wa anna'u sallallahu anna'u sallallahu. Pernah Ibu Aisyah itu. Di asyakut ukuran. Lalu. Ibu Aisyah itu. Ibu Aisyah tanya. Sama banding nanti. Jai fa'a ku'u yulamhu. Bagaimana saya ini. Meniopo. Mengucapkan apa saya. Aisyah tanya pada Nabi. Kalau saya sudah dikukuran itu. Apa yang saya. Ucapkan. Kala fa'ala. Kemudian Nabi bersabda ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Halalahu tusui. Ini. Ucapan ini. Ketika dipilih Salam. Dan 3 Doa. Nah ini penutup. Ambil Nabi. Ma'an Anisah. Anisah contohnya orang kerempuan. Ibu Aisyah itu gunungan. Ucapan ini. Punzi tadi itu. Yang artinya Salam kepadamu hei. menghubungi rumah ini kekuburan ini yang terdiri dari kaum muslimin dan muslimin mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita-kita yang telah mendahul maupun yang belum yang masih antri yang belum mati wa inna insya'allahu dan kami pasti akan menyusul insya'allah entah kapan-tah kapan ini hadis malaham ibu Aisyah menurut dua ayat imam muslim al-umlinah al-sayyidah Aisyah r.a anna ziyaratal sebab ini sangat ada karena diwissel lewa al-sayyidah pergi kezuburan itu malah katanya ibu Aisyah sudah menjadi adatnya sejak keringnya dikabungi kezuburan sampai dikatakan menjadi adat ini rapatnya begini adat kana rasulullah s.a.w. 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 dan menjoakan lagi kemudian yang perlu saya bacakan lagi Jadi ini tidak saya penuh hari, tidak saya bacakan apakah ini data-data, yaitu di dalam sebuah hadis yang saya ikut dari Aljani Al-Jawir. Berjaraslah kamu semuanya ke Siburan, keilmaa tidak suhili asyura, karena Pihuran itu meninggalkan kamu pada akhirat, Lalu dikomentari disini, Sajiyarotihah menduga, maka Sajiyarotihah itu sinat menduga. Karena ada perintah. Perintah dari Sajiyarotihah atau dari Nabi, itu tidak lepas dari salah satu. Atau wajib Sajiyarotihah. Disini dikatakan mandu batin ilir rija. Jadi sinat lihat orang laki-laki. Dengan sujian supaya ingat. Atau wajib. Sedang larangan. Memang tadinya ada larangan dari Nabi, Jangan ziarah kubur. Ini sudah dimansuh. Sudah dihapus. Sudah digantuh. Di hadithi Buraidah. Ainda Malik wa Ahmad wa nashaih. Yaitu ini hadithnya Buraidah. Nama sahabat Nabi. Yaitu disederakan oleh Kabean hadith ini. Oleh Imam Malik, Imam Maliki. Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali. Juga Imam Nashaih. Yang dunia begini. Untuk. Nahai shukum. Anjya Rasul sujur. Saya tentu hari melarang kamu. Datang biara kesuburan. Dan jangan kamu menucatkan kata-kata yang tidak baik. Adith ini. Waqihi'i ma'un ila anna minahya. Inna ma'kana lipur bi'ahdihim biljahiliyya. Ini komentar. Caranya. Bahwa larangan itu. Semua. Oleh karena. Pada waktu larangan itu. Dikeluarkan. Itu. Masih. Sama dengan. Masa. Orang Islam. Belum. Masih. Pengaruh. Jahiliyah itu. Masih. Sarubbama cakallamu bisalami jahiliyah. Memedbin walah riski. Larangan itu dikhawatirkan barengkali. Orang-orang yang ziarah kubur itu. Akan meniru-niru mengucapkan kata-kata. Seperti. Di zaman jahiliyah. Yaitu dengan. Merintih-rintih. Melolong-lolong. Ya. Sambat-sambat. Tingak-tingak di kuburan. Itu zaman jahiliyah. Kambing Nabi menguatirkan itu. Karena ini masih baru. Jadi dilarang. Tapi hadis tadi mengatakan. Ting-ting. Nah itu-ting. Saya dulu melarang kamu. Tapi sekarang. Berjarah. Ini hadis yang memerintahkan tadi. Ada beberapa hadis. Dan beberapa rejaksi. Seperti yang tadi. Yurrul kuburah. Fainlah tuwatsirikumul afirah. Ini. Jelas. Rencah Nabi. Berjarahlah setujuran. Karena setujuran itu mengingatkan kamu pada akhirat. Terima kasih. Terima kasih.